What's up guys, fans, welcome back to Time Out! Kalian bisa expect nih gue untuk membahas kekuatan setiap timnya di IBL 2021 Serta prediksi gue nih, kira-kira siapa yang akan jadi juara IBL 2021 Jadi ditunggu aja beberapa hari ke depan ini untuk video-video tersebut Dan di video yang tamat kali ini kita membahas full NBA Time Out, Gang Dimana kita akan mulai dari Phoenix Suns yang berhasil mengalahkan Denver Nuggets kemarin dengan score 106-103 Hayo, disini siapa nih yang udah jadi bandwagon fan-nya Phoenix Suns? Gue yakin pasti ada absen tuh di komen section, please Dan Phoenix Suns sekarang ini memiliki rekor terbaik di NBA dengan 5 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan Dan mereka baru aja memenangkan, menurut gue, the toughest back-to-back games Dimana mereka memenangkan game dari Utah terlebih dahulu Lalu sekarang ini mereka memenangkan game dari Denver Nuggets Kita tau 2 tempat ini, altitude-nya bener-bener memiliki udara yang tipis Biasanya itu membuat para pemain capek Tapi ternyata Phoenix Suns bisa game of victories in these 2 tough back-to-back games Nah, Phoenix Suns menurut gue nih kayaknya membawa momentum nih dari bubble Kita tau di bubble mereka tidak terkalahkan Dan ini kayaknya juga memperlihatkan bahwa Monty Williams adalah pelatih yang hebat Dimana kita lihat awal season-nya mereka ini solid banget Mereka hampir gak terkalahkan loh Kok mereka bisa menang aja lawan Sacramento Kings mereka 6-0 sekarang ini Tapi, ini juga menurut gue berkat dampak leadership yang dibawa oleh Chris Paul dan juga Jay Crowder Yang membuat permainan tim ini lebih mature Chris Paul forever clutch Sepertinya dimana he hits a tough fadeaway jumper dengan sisa waktu 7 detik kemarin ini Untuk memastikan kemenangannya Phoenix Suns Chris Paul sendiri selesai dengan 21 poin dan juga 6 asis kemarin Dan menurut gue that is the reason why Phoenix Suns ngebet banget untuk membawa Chris Paul ke Phoenix Suns Karena menurut gue ya leadershipnya dia bisa membantu dan juga nge-guide para pemain mudanya Para pemain mudanya Phoenix Suns Serta menurut gue yang paling penting adalah He takes a lot of pressure off Devin Booker Karena kita tau Phoenix Suns dulu itu bergantung banget dengan Devin Booker Setiap mungkin apa ya setiap game itu mungkin kalo lagi di saat-saat yang clutch Mereka pasti akan bergantung dengan Devin Booker Nah sekarang ini ada Chris Paul Dimana Chris Paul juga bisa take a big shot at the end of the game Dan itu menurut gue bener-bener membuat tugas ataupun juga bebannya Devin Booker lebih ringan sekarang ini Dan Chris Paul pun sebenernya menurut gue clutchnya gak hanya itu aja Kemarin dia juga memastikan meng-convince Coach Monty Williams Untuk men-challenge foul-nya Mikael Bridges di akhir pertandingan kemarin Yang akhirnya berbuah positif dimana akhirnya jadi jambol Dan bolanya dimenangkan jambolnya oleh DeAndre Ayton Dan itu juga kemarin menjadi bagian yang penting menurut gue untuk pertandingan kali ini Dan The Knight belongs to DeAndre Ayton kemarin ini Dimana dia mencetak 22 poin dan 11 rebound Dan probably the best player kemarin ini untuk Phoenix Suns And he made a big impact on both ends Yaitu offensive dan juga defensive end-nya Phoenix Suns Dimana menurut gue dia willing banget untuk menjadi help defendernya Phoenix Suns Dimana dia bisa lihat nih temen yang kira-kira keteteran untuk defense Dia bantu dan itu dia untuk challenge juga shot-shotnya dari Denver Nuggets Dan itu kenapa menurut gue DeAndre Ayton kemarin adalah pemain terbaik untuk Phoenix Suns Dan Michael Bridges jelas lah He has been really good man untuk Phoenix Suns dimana dia shooting 3 poinnya di awal season ini 50% dan kemarin itu dia mencetak 14 poin termasuk 4 kali 3 poin juga Untuk Denver Nuggets mereka sekarang drop ke 1-4 rekornya Mereka bermain tanpa MPJ yang kemarin sedang menjalankan protokol kesehatannya NBA Karena contact tracing ya dia ini Jadi MPJ kemungkinan bisa aja absen seminggu Karena itu adalah standar untuk health protokolnya NBA Nah Jamal Murray kemarin ini berhasil menjadi top scorer dengan 31 poin Lalu Yogi Sampre triple-double dengan 27 poin 11 asis dan juga 9 rebounds Sayangnya dia kemarin ini bermasalah dengan foul trouble aja Sedangkan untuk wing players Nuggets kemarin ini Waduh agak kacau sih Will Barton dan juga Gary Harris combined for 3-4-16 field goalnya Dan apakah saatnya untuk Denver Nuggets panik sekarang ini? Menurut kalian bagaimana? Kalian tulis di komen section di bawah Kalau menurut Jamal Murray santai aja Masih 5 game katanya Masih belum masalah Mereka katanya masih mencari chemistry-nya dan juga mencari ritmenya Apalagi short off-season dan juga short untuk persiapan training camp Kalau gue sih melihat ada beberapa masalah nih Kayaknya memang kita tau juga dari awal itu Will Barton aja udah pengennya jadi starter Gak mau jadi cadangan Jadi menurut gue itu dari awal mula problem chemistry-nya Danver Nuggets Semoga mereka bisa solve lah cepet-cepet ya Karena kita tau Danver Nuggets adalah tim muda Yang kita semua juga ngefans banget ya Tahun lalu dia sempat comeback 2 kali Dari ketinggalan 31 dan semua orang pada jagoin mereka Tapi ternyata sekarang ini mereka sedikit mengecewakan awal season-nya Jadi kita tunggu aja apakah Danver Nuggets bisa bounce back atau tidak Next! Ada tim muda lainnya Yang juga bersinar Malah ini malah bersinar Yaitu Atlanta Hawks nih yang berhasil mengalahkan Brookly Nuggets Kemarinnya dengan skor 114-96 Hawks juga Wow my god They're having a big deal of success early in this season Dimana mereka kadang tight ya Untuk best record in the Eastern Conference Dengan record 4-1 Ini adalah star terbaik untuk Atlanta Hawks Sejak tahun 2015-2016 Dimana mereka menang 48 game saat itu Dan juga menjadi seed nomor 4 Di Eastern Conference Di Andre Hunter jelas Kemarin bintangnya Dan gue baru aja ngedrop dia di fantasy team gue I don't know what I was thinking Aduh gila gue nyesel banget sih ngedrop dia di fantasy team Dia kemarin ini mencetak 23.9 dari 10 field goalnya Tapi yang paling besar impact yang menurut gue adalah Dia menjaga Kyrie Irving kemarin ini Dan kayaknya setelah sehari sebelumnya Kalau inget-seinget gue tuh dia di crossover Terus dikerjain abis-abisan sama Kyrie Irving Dia kayaknya malamnya mungkin langsung nonton filmnya Langsung mempelajari gerak-gerakannya Kyrie Irving Karena dia kemarin berhasil melimit Kyrie Irving Hanya 18 poin saja Lalu field goalnya adalah 6 dari 21 Jadi ini pemain muda yang menurut gue Bisa belajar dari kesalahannya dia Lalu ada Trey Young juga mencetak 21 poin Dan juga ada John Collins yang mencetak 20 poin Dan kemarin kita tau pick and rollnya Mematikan sekali nih Untuk Atlanta Hawks Dimana Trey Young dan juga John Collins Berhasil memanfaatkan kelemahannya Brooklyn Ness Dan John Collins kemarin Dungnya ada yang off the backboard Terakhir itu dari Trey Young untuk L.E.V Dan menurut gue tuh sangat disrespecful sekali Untuk menyelesaikan pertandingan ini Dan of course ada satu lagi yang dikedung depannya Jared Allen That was really nasty And kayaknya Atlanta Hawks It's time for them to cut the check for John Collins Pay the guy Pay the man man Please pay the man Karena he deserve it man A big pay check Dimana menurut gue John Collins lumayan konsisten Di awal season kali ini Oke Sekarang Kalau gue mau ngomongin adalah Hawks offense Mereka dimana Walaupun gak ada Danilo Galinari Di beberapa game ini Tapi offense yang mereka setau gue Masih nomor satu saat ini di NBA Dimana mereka averagenya adalah 125,8 poin per game Di game kali ini Offense nya Brooklyn Tidak bisa menyelamatkan mereka Seperti di game sebelumnya Dimana game sebelumnya Mereka mencetak 145 poin Untuk mengalahkan Atlanta Hawks Tapi kali ini 3 poinnya mereka aja Hancur banget Yaitu 7 dari 37 Hanya 19% saja Dan Jeff Green katanya di locker room Udah mulai vocal Dia mengatakan bahwa Ya kita harus main defense Kalau mau menang Dan mereka harus ingat bahwa Defense win championship Not offense Jadi Steve Nash kemarin juga katanya Agak Hesitan ya Untuk call timeout Di second quarter Kau masih ingat gue Dia bilang tadi pengen pemainnya Untuk soft sendiri Dan menurut gue Steve Nash juga pasti push him out Dia harus bisa sih Menerapkan defensive scheme Yang bagus Dan untuk memaksakan pemain-pemainnya Untuk bermain defense Dan tidak rely on their offense Walaupun kita tau disana Ada 2 pemain yang memiliki Offensive power luar biasa Itu Kevin Durant dan juga Kyrie Irving Tapi menurut gue Kalau Dianri Jordan gak step up Dan juga Kyrie Slivert gak step up Untuk main defense Mereka akan berat banget sih Menurut gue Dan Kevin Durant kemarin Berhasil mencetak 28 poin Dan sekarang ini Nets rekornya adalah 3-3 Lumayan mengejutkan menurut gue Karena gue expect mereka bisa ada On top of the Eastern Conference Dan next Akan ketemu dengan Washington Wizards Dimana KD akan reuni Dengan Russell Westbrook Oke Ngomain Wizards Wizards kemarin berhasil Mengalahkan Timberwolf Untuk menangan pertama mereka Season ini Setelah kemarin ini Gue bilang Mereka susah menang nih Kayaknya Tapi ternyata Mereka menang-menang Yang pertama mereka Setelah mengalahkan Timberwolf Dengan score 130-109 Mereka melakukan ini Tanpa Russell Westbrook Yang sedang diistirahatkan kemarin ini Tapi Bradley Beal Gila banget 31 poin 7 asis Dan 3 rebound Ini dalam 3 quarter saja Kemarin ini Dan menurut gue The biggest difference Defense-nya mereka Kemarin effort-nya lebih kelihatan Dimana Danny Avdija Menurut gue sih Wah itu pemain Kalau udah mulai PED Sintarnya akan bagus sih Kemarin juga di quarter ketiga Itu tiba-tiba Meltdown Untuk Timberwolf Dimana Diluminasi sama Wizards Ini yang akan jadi Pembeda pembesar juga Wizards outscore Timberwolf Di quarter ketiga 44-14 Jadi itu Susah juga sih Untuk recover Dan Avdija Kemarin ini Kalau menurut gue Outplayed number one Pick Anthony Edwards Anthony Edwards Kalau gak hal itu 18 poin Kemarin tapi kebanyakan Di garbage time Nyetak poinnya Sedangkan Avdija Ini mendapatkan 11 poin 7 rebound 3 asis Dan juga 3 steals Dan dia langsung mendapatkan pujian Dari Scott Brooks Dan juga Bradley Bill Kemarin ini Jadi Good thing Akhirnya Washington Wizards Sudah berhasil Memenangkan game Pertamanya mereka Oke next Kita akan pindah ke Lakers Dimana ada Lakers Mengalahkan Spurs Kemarin ini dengan Score 109-103 Dia ori gue Tidak berlaku Untuk pertanyaan ini Dimana gue bilang Bahwa Tim itu susah banget Untuk mengalahkan Sebuah tim back to back Dan ternyata Lakers Berhasil melakukan itu Berarti memang Lakers Ini agak spesial Dan mereka memang Kuat sekali Nah Just a big game Performance kemarin Dari Anthony Davis Dengan 34 poin 11 rebound Dan juga 5 asis And of course Menurut gue Yang menjadi kunci Kemenangan Lakers Adalah mereka memiliki 3 defensive stop At the end Untuk memenangkan Game kali ini Dan juga Lebron James Overpowering Derek White Untuk bisa memastikan The game winning bucket Kemarin ini Serta juga di next possessionnya Dia berhasil Meng-stop Derek White Untuk mencetak 3 point shot Jadi Lebron James Juga membuat Impact yang cukup Signifikan kemarin ini Untuk Lakers Dimana Walaupun It was a tough night Tough shooting night Untuk Lebron James Tapi dia tetap Bisa triple double Dengan 26 poin 11 rebound Dan juga 10 asis Untuk Lakers Lainnya beritanya adalah Sangat-sayang sekali Main ini kayak KCP mengalami cedera ankle Tapi kayaknya sih Dia berharap Dia gak akan miss ya Gak akan miss game Sama sekali Karena dia bilang Hanya melt aja Si sprain-nya That's a good news Untuk Lakers Gak harus takut-takut Para fansnya Lakers And of course Dari Spurs Ada jagoan gue Yaitu Kelden Johnson Yang berhasil mencetak 26 poin Dan juga 10 ribuan Untuk San Antonio Spurs Sekarang kita akan Pindah ke Detroit Pistons Yang berhasil Mengalahkan Celtics Dengan cara mengejutkan Dengan skor 96 93 Dimana Detroit Pistons Berhasil Shutdown the Celtics In the last one minute Dan gue juga gak tau Kenapa si Marcus Martin Tiba-tiba nembak 3 poin shot Padahal gamenya bedanya Hanya 1 poin saja Dan akhirnya Pistons berhasil Shock the Celtics Di game kali ini Pistons sebenarnya Sempet unggul As many as 21 poin Tapi pelan-pelan Celtics berhasil Comeback Gue lumayan Impress dengan Rukinya Pistons disini Dimana Sidik Bey Berhasil mencetak 17 poin Dalam perannya Dia menggantikan Blake Griffin Di starting line-up Detroit Pistons kemarin Dan Jeremy Grant Kembali impressive Menurut gue Dimana dia menjadi Tim high scoring Kembali dengan 24 poin Ini merupakan Kemenangan pertamanya Pistons juga Setau gue Di season kali ini Next Ada Dallas Mavericks Yang menang atas Mayim Heat Dengan skor 96 86 Ini bener-bener low scoring Game sekali ya Mayim Heat Played an awful game Menurut gue Dimana mereka 7 dari 33 3 point shotnya Lalu juga melakukan 14 turnover Luka Donchis Kayaknya mencoba Untuk menghilangkan Rusty-nya dia Rust-nya dia Dimana dia Ngenembak Banyak banget kemarinnya Dan tapi dia Mencetak 27 poin 15 rebound Dan juga 7 asis Dia menyamai Rekore Dirk Nowiski Untuk leading team Dalam kategori Poin rebound Asis dalam sebuah Pertandingan Yang bersamaan Dia sudah melakukan 38 kali Nah Luka Donchis Melakukannya dalam 138 game Sedangkan Dirk Nowiski Melakukannya dalam 1522 pertandingan Nah Mavericks Ini ada fun fact Mavericks itu 6-0 rekornya Saat At least Donchis mencetak 25 plus poin Dan juga 15 rebound So that's good thing For Dallas Mavericks Sekarang kita pindah ke Milwaukee Bucks Yang berhasil mengalahkan Chicago Bucks Dengan skor 126-96 The Bucks Stay Hard From the 3-point line Dimana Bucks Mencetak 22 dari 45 3-point shotnya Dan sekarang ini Bucks sudah mencetak 20 ataupun Lebih 3-point shot Dalam 3 dari 6 pertandingan Pertamanya mereka Dan itu tahun lalu Mereka cuma bisa mencetak 23 poin itu At least 23 poin itu Hanya dalam 2 pertandingan saja Jadi ini adalah Improvement dari Rosternya Bucks juga mungkin Yang memberikan mereka Shooter lebih banyak Season kali ini Dan Yanis kemarin mencetak 29 poin 12 rebound Dan juga 8 asis Sedangkan Bryn Forbes ini Mencetak 18 poin Termasuk 4 dari 6 3-point shotnya Yang menarik adalah Rookinya Bulls Patrick Williams Dari tanyakan Tadi kemarin itu Setelah pertandingan Eh gimana nih Pengalamannya menjaga Yanis Atetikumpo Dia jawab lo Dada gue panas banget Sekarang ini Gere-gere disikut terus Sama Yanis Atetikumpo Jadi itu adalah Quotes yang menurut gue Sangat menarik banget Dan ternyata Memang Yanis ya Kuat banget lah Apalagi sikut ya Rooki ini Dikasih pelajaran dulu Nama Yanis nih Welcome to the NBA Rook Oke Nah Sekarang ada Yuta Jess Kemarin ini Yang berhasil mengalahkan Los Angeles Clippers gue Dengan score 100-600 Mike Conley had himself A game Gila yang nembak 3 poinnya sih Gokil banget Mike Conley Dia selesai dengan 33 poin Dan juga termasuk 7 kali 3 poin Ini tie dengan Karir high-nya dia Untuk 3 poin matenya dia Ini gue gak salah Tapi gue kayaknya Feeling gue sih salah Gue ini cuma baca di Twitter Katanya Ini pertama kalinya Mike Conley mencatat 30 plus poin Untuk Yuta Jess Gue sih inget gue Kemarin kayaknya di playoff itu Ada yang dia 30 poinnya Kalau gue salah Please tulis di comment section Di bawah Donovan Mitchell Kemain menambahkan 15 poin untuk Yuta Jess And a really nice Tomahawk dunk Kemarin ini Tapi Donovan Mitchell Season kali ini Masih struggling Menurut gue Apalagi dengan field goalnya Dia Hanya 34% saja Dan juga 29% Dari 3 poin shotnya dia Paul George kemarin Wah man Dia walaupun tough shot Sih kemarin sih Cuma 6 dari 22 Tough night banget Tapi dia mencetak 25 poin Dan kalau gak salah Ada 6 steals juga Sedangkan Kawhi mencetak 20 poin Untuk Clippers So Clippers gue juga Kalah lagi Hopefully next game Bisa menang lah ya Semoga Next ada Memphis Grizzlies Yang berhasil mengalahkan Charlotte Hornets Dengan skor 108-93 Grizzlies Kemain ini Hanya bermain Dengan 9 pemain saja Karena pemainnya Pemainnya kebanyakan Menjalankan Health protocols Dan untungnya Ada Dylan Brooks Yang mencetak 21 poin Dan juga ada Kyle Anderson Yang mencetak 18 poin Dan juga 11 ribon Untuk kalau gak salah Tight Ataupun karir high baru Mungkin untuk ribon Untuk Kyle Anderson Nah Lamelo Continue to make his case Menurut gue Untuk menjadi starting line up Di Charlotte Hornets Dimana dia kemainnya Mencetak 15 poin Dan juga 6 asis Jelas asli fun banget sih Nonton Lamelo ball itu Dimana kita bisa lihat Kemampuan dribblingnya Kemampuan passingnya Itu bener-bener Entertain kita banget sih Menurut gue Dan apalagi The Mountain Graham Ini juga agak struggling Jadi kadang James Borego ini Sedang memikirkan Apakah dia mau masukkan Lamelo Untuk starting line up-nya dia Atau tidak Tapi jersey edition-nya Charlotte Hornets Keren banget ya Damn Tapi susah banget itu Nyarinya I need one see Oke Lalu terakhir ada Blazers Dimana mereka mengalahkan Golden State Warriors Dengan skor 123-98 Carmelo Anthony Mencetak sejarah Setelah mencetak 18 poin Kemarin ini dia Naik ke ranking 14 Untuk all-time scoring In the NBA Setelah melewati Rekornya Tim Duncan Lalu Damon Lillard Juga mencetak 34 poin Kemarin ini Untuk join Clyde Drexler Sebagai pemain Portland Trailblazers Mungkin dua-dua-duanya ya Hanya ada dua doang Yang berhasil melakukan ini Yaitu yang berhasil mencetak 15.000 poin Dalam karirnya Mereka bersama Blazers So congratulations Untuk Damon Lillard Dan juga Carmelo Anthony Lalu ada CJ McCollum Yang mencetak 28 poin Kemarin ini Untuk Portland Yang sekarang rekornya adalah 3-2 Untuk mereka di Western Conference Lalu ada Steph Curry Kemarin ini mencetak 26 poin Untuk Warriors Dan Raymond Green Kemarin gue kira Akan bisa jadi pengaruh langsung Tapi ternyata tidak Dia Dalam debutnya Dalam game pertamanya Bersama Warriors ini Dalam 18 menit Dia hanya berhasil mencetak 0 poin 4 rebound 4 assist Dan 4 foul Dan kemarin ada sedikit Scare sedikit Tentang James Wiseman Dimana dia sempat mengalami Cedera ankle Setelah meninjek kakinya Steph Curry Tapi untungnya Kata dia gak apa-apa Gak masalah Anklenya dia Dan mungkin dia juga Gak akan absen sama sekali Dia kemarin ini mencetak Hanya 8 poin saja Dan juga 5 rebound Untuk Golden State Warriors Oke itu aja Untuk recapnya Kalau dari NBA Sekarang ini prediksi Kemarin ini gue 2-1 ya Setelah Hawks Dan juga Blazers menang Tapi sayangnya Spurs tidak bisa menyesatkan pertandingan Bahkan Spurs itu Sempat unggul ya Atas Lakers Jadi kemarin 2-1 Rekordnya Dan hari ini ada 6 pertandingan Jadi gue akan pilih 2 pertandingan saja Yang pertama gue akan pilih Ada Sacramento Kings Gue masih akan stick Dengan teori gue Untuk susah mengalahkan Sebuah tim back-to-back Jadi gue megangnya Sacramento Kings Dan yang kedua Ada Orlando Magic Yang menurut gue Akan bounce back Sepertinya Setelah dibantai abis Sama Philadelphia Seven Sisters kemarin ini Mereka akan menghadapi OKC Thunder Jadi gue harapkan juga Orlando Magic bisa menang Jadi itu adalah 2 prediksi gue hari ini So timer gang Thank you so much Seperti biasanya Sudah nungguin sampai malam-malam Seperti ini Untuk menonton time out Thank you so much Really appreciate you support Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Subscribe, thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow Peace